Konflik Gaza-Israel adalah konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini melibatkan Palestina dan Israel dan telah menelan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Konflik Palestina dan Israel adalah salah satu konflik terlama dan tersulit di dunia. Konflik ini berasal dari klaim bersaing atas tanah yang sama, yaitu Palestina. Berikut ini adalah kronologi awal konflik Palestina dan Israel. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang menjanjikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Setelah Perang Dunia I, Inggris mendapat mandat dari Liga Bangsa-bangsa untuk mengurus Palestina yang dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Para pemimpin Yahudi menerima rencana PBB, tetapi banyak orang Palestina dan negara-negara Arab menolaknya. Pada tahun 1948, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Hal ini memicu Perang Arab Israel yang berakhir dengan kemenangan Israel dan pengungsian lebih dari setengah populasi Arab Palestina. Pada tahun 1967, Israel mengalahkan Mesir, Suriah, dan Yordania dalam Perang Enam Hari dan merebut tepi barat, jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Dataran Tinggi Golan, dan Yerusalem Timur. Konflik Palestina dan Israel masih berlanjut hingga saat ini tanpa ada tanda-tanda penyelesaian yang damai dan adil bagi kedua belah pihak. Masalah-masalah utama yang menjadi sumber konflik antara lain adalah status Yerusalem, nasib pengungsi Palestina, batas-batas dan keamanan negara, pemukiman Israel di wilayah Palestina, dan hak-hak sipil dan kemanusiaan warga Palestina. Gaza juga sedang mengalami eskalasi konflik dengan Israel yang dimulai pada awal November 2023 ketika Israel membunuh seorang komandan militer Hamas di Gaza. Hal ini memicu balasan dari Hamas yang menembakkan ribuan roket ke Israel yang kemudian menyerang kembali dengan mengebom ratusan sasaran di Gaza. Konflik ini telah menewaskan lebih dari 300 orang, sebagian besar adalah warga sipil di Gaza dan melukai lebih dari 2.000 orang. Konflik ini juga telah menghancurkan lebih banyak bangunan dan fasilitas di Gaza, termasuk rumah sakit Indonesia yang merupakan salah satu rumah sakit terbesar dan terbaik di wilayah tersebut. Gaza saat ini membutuhkan bantuan dan dukungan dari dunia internasional untuk menghentikan serangan Israel, mengakhiri blokade, dan menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Gaza juga membutuhkan solidaritas dan simpati dari masyarakat dunia untuk mengakui hak-hak dan penderitaan mereka dan untuk mendukung perjuangan mereka untuk kemerdekaan, keadilan, dan martabat. Itulah penuturan sejarah konflik Palestina dan Israel. Saya berharap sejarah ini dapat memberikan Anda gambaran tentang situasi yang dialami oleh orang-orang di Gaza dan juga membangkitkan kesadaran dan kepedulian Anda terhadap mereka. Saya juga berharap cerita ini dapat menginspirasi Anda untuk melakukan sesuatu yang positif dan bermanfaat untuk membantu mereka seperti berdonasi, berdoa, atau menyebarkan informasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Klik like, share, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.